Kepolisian Resor atau Polres Balikpapan, Kalimantan Timur berhasil mengungkap kasus peredaran pil parastamol kafein atau karisoprodol atau PCC. Ratusan butir pil PCC yang siap edar ini diamankan petugas dari seorang warga. Sebanyak 600 butir pil PCC diamankan dari tangan salah satu warga Jalan Pangeran Antasari RT 63 Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Balikpapan Tengah berinisial SR akhir September 2017 lalu. Kala itu polisi yang mengetahui adanya pil PCC di tangan SR berdasarkan informasi dari masyarakat langsung mendatangi rumah pria berusia 37 tahun tersebut. Tersangka SR mengaku ratusan butir pil PCC yang diamankan polisi adalah miliknya yang diperoleh dari seorang kawannya berinisial B yang dipasok dari Pulau Jawa. Bisnis penjualan pil setan ini baru digelutinya kurang lebih sebulan lalu dan telah menjual sebanyak 3 box atau sekitar 30 strip. SR menambahkan setiap satu butir pil PCC dijual kepada pelanggannya yang mayoritas teman dekat dengan harga Rp3.500 per butir atau Rp35.000 per satu strip. Kita kemana aja posisinya Pak? Cuma ke teman aja Pak. Sudah pernah diedarkan Pak PCC-nya Pak? Yang ini sempat hal ini kita angkat ini Pak. Yang pertama? Yang pertama sudah. Produkannya Pak itu kebutiannya kalau dari saya Rp3.500. Rp3.500 dia jual? Teman? Rp3.500.000 per butirnya Pak. Kamu semua PCC ada berapa orang? Saya aja Pak. Saya seorang endir. Itu bareng dari mana? Dari boy Pak. Boy itu siapa? Teman-teman saya Pak. Udah di tangkap juga belum? Belum Pak, belum. Itu di mana sekarang dia? Oh saya rumahnya enggak 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 enggak. Katanya dapat dari Kelantan Selatan betul ya? Enggak. Itu dari Jawa? Enggak, dari saya, wajah saya enggak tahu dari mana dia dapat Pak. Mau kamu jual aja? Iya Pak, jual aja. Sementara itu Kapolres Balikpapan AKBP Jeffrey Dian Juniarta mengatakan, Ratusan butir pil PCC ini diamankan oleh tim dari Satres Narkoba Polres Balikpapan Yang dipimpin langsung ke Satres Narkoba Polres Balikpapan AKP Febriadi Silvano Muabuai Menurut Jeffrey Dianjuniarta, setelah dilakukan pemeriksaan intensif di kediaman tersangka Polisi kemudian mendapati ratusan butir pil setan yang menghebarkan dalam kondisi siap edar Jeffrey menambahkan, dikarenakan tidak memiliki izin atas obat-obatan terlarang ini SR kemudian diamankan berikut dengan ratusan butir pil PCC Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan yang ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara Saat ini SR berikut barang bukti ratusan butir pil PCC diamankan di Maupolres Balikpapan Yang antaranya adalah pengungkapan kasus penemuan adanya dugaan penyalahgunaan obat yang sebegimana diatur diudana kesehatan Ini adalah tablet PCC Jadi beda sama yang sudah berada di berita, di Whatsapp Seperti ada susunya apa segala lainnya, ada PCC Bentuknya seperti ini Ada 600 butir pil PCC Yang kami cita Dari tersangka saudara SR TKP-nya di Karangrejo Oke Jadi kita cita ada 600 butir PCC Barang dari mana? Barang beli dari Jawa Yang lagi dikembangkan Tim Liputan TV Beruang melaporkan